Pemerintah Kota Batu melalui dinas kooperasi UMKM dan perdagangan menggelar pasar murah atau operasi pasar di desa-desa di Kota Batu. Pada kesempatan ini, operasi digelar di desa Kiri Purno pada Kamis pagi. Kegiatan pasar murah ini disambut antusias warga masyarakat untuk datang dan membeli bahan kebutuhan pangan pada saat operasi pasar murah yang digelar di halaman pemerintah desa Puntan, Kecamatan Bumiaji. Operasi pasar ini dilaksanakan oleh Diskumda Kota Batu sebagai langkah untuk intervensi harga mengendalikan inflasi. Pasar murah ini merupakan kegiatan tindak lanjut dari hasil rapat pengendalian inflasi. Mengingat pemerintah pusat, menginstruksikan kepada tiap pemda untuk berperan dalam mengatasi lonjakan harga bahan pangan, selain itu juga untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam menggelar operasi pasar, pihaknya juga bekerja sama dengan bulog, lalu retail seperti Indomaret maupun Alphamart, serta sejumlah pedagang pasar sayur Kota Batu. Bahan kebutuhan pangan yang dijual harganya bersaing dengan harga pasaran. Perbedaan harga kebutuhan pokok yang dijual mulai dari seribu hingga tiga ribu rupiah. Pada kegiatan operasi pasar juga digelar suara metro atau sambang wajib teram metrologi yang bisa diikuti masyarakat secara gratis. Wati salah satu warga mengaku senang dengan adanya pasar murah tersebut. Selain karena lebih dekat dengan rumah, juga harga yang relatif lebih murah dari harga pasar. Rencananya pasar murah ini akan digelar selama Ramadan dan bertempat di desa, kelurahan lainnya yang ada di Kota Batu. Antri jam berapa? Jam 10. Jam 10. Tadi maunya beli beras berapa? 10. 10 apa? 10 sak ini. 10 sak dikasih berapa? Minimal 2. Minimal 2, maunya 10. Harganya seperti apa? Harganya kemarin yang diumumkan kan 5.7500, sekarang 5.9. 5.9 berarti nggak sesuai yang diumumkan. Iya. Padahal maunya beli 10 ya? Terus gimana kalau dapat cuma 2? Ya udah. Ya kasihan yang lain memang berlaku ya, soalnya kumpul juga butuh. Ternyata cuma sedikit-sedikit. Dari Kota Batu, Saiful Akbar ATV melaporkan.